Pertanyaan ke-13, saya mau pertanyaan tentang bagaimana memilih pasangan hidup berdasarkan Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, serta apa saja kriteria-kriteria dalam memilih pasangan hidup itu sesuai yang dikatakan Alkitab. Saya bertanya ini karena saya melihat bahwa banyak anak muda yang mau menikah, tapi tidak didasari dengan cinta kasih yang menjadikan Tuhan yang terutama, sehingga ketika menikah menuai badai konflik dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian. Aduh, boleh diulangi enggak saya? Ini enggak terlalu jelas suaramu. Saya mau pertanyaan tentang bagaimana memilih pasangan hidup berdasarkan Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, serta apa saja kriteria-kriteria dalam memilih pasangan hidup itu sesuai yang dikatakan Alkitab. Saya bertanya ini karena saya melihat bahwa banyak anak muda yang mau menikah, tapi tidak didasari dengan cinta kasih yang menjadikan Tuhan yang terutama, sehingga ketika menikah menuai badai konflik dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian. Ya itu ya, kita melihat nikah itu sebagai satu titik unik yang tidak ada kaitan dengan kehidupan yang lain. Saudara salah berpikir kalau seperti itu. Ini contohnya begini ya, saudara lihat ada orang main sepak bola lalu dia pakai teknik tendang, tendangan volley. Waktu dia tendang dengan tendangan volley, bolanya dengan keras menghujam masuk ke gawang, akhirnya gol. Dan jangan di sini lah. Nah maka ketika orang itu melakukan tendangan seperti itu, dia langsung ingin, saya juga mau dong cetak gol seperti itu. Lalu dia belajar tendangan volley, dia belajar gol, dia belajar cetak gol, dia belajar untuk menendang. Nggak ada gunanya, kau nggak akan jadi pemain sepak bola. Orang itu yang cetak gol dengan tendangan volley, dia bukan cuma latih tendangan volley tiap hari. Dia tiap hari musih latihan lari, dia musih latihan stretching, dia musih latihan peregangan, dia musih latihan fisik, dia musih latihan kebugaran. Ini pelatih Indonesia mengatakan, wah timnas Indonesia perlu dilatih untuk punya bahu yang kuat. Mereka disuruh masuk ke gym, latihan beban supaya bahunya kuat. Main bola kok kaitannya ke latihan supaya bahu kuat. Supaya kalau kamu tabrakan dengan pemain, kamu nggak gampang jatuh. Nah jadi banyak hal yang harus dilatih. Main bola berarti lari, kemudian latihan menendang bola, kemudian latihan menempatkan diri di dalam strategi yang diinginkan pelatih. Banyak aspek. Sama dengan menikah. Saudara pikir menikah itu lepas dari pergaulan. Biasa bergaul itu aspek yang penting. Kehidupan rohani di dalam gereja itu aspek penting. Kenapa banyak pernikahan kacau? Karena orang tidak peduli hidup gereja. Tahu-tahu mau minta diberkati di gereja. Loh kamu nggak pernah ke persekutuan, nggak tahu apa itu melayani, tidak mengerti pergumulan sesama orang Kristen, nggak tahu kehidupan bergereja, nggak menikmati beribadah. Tiba-tiba minta diberkati. Ngaur kamu. Saudara nggak akan mempunyai pernikahan yang sehat dan Kristen, kalau saudara tidak mengerti apa itu hidup Kristen yang dipraktekan di dalam kehidupan bergereja. Maka yang indah adalah kalau ada dua orang cinta Tuhan, dua orang hidup rohaninya, berusaha dibentuk, berusaha untuk taat sama Tuhan. Dua orang mencintai Tuhan dan gerejanya. Dua orang belajar untuk mencintai firman dan menjalankannya. Dua orang ini bergaul, lama-lama makin akrab, akhirnya jatuh cinta, lalu pacaran. Itu yang baik. Sekarang tanya, tipsnya apa? Nggak ada tips. Jalankan kehidupan gereja yang baik, lalu lihat dari teman-temanmu, adakah orang yang menarik hatimu, lalu pikir dan gumulkan, apakah dia tertarik juga atau tidak. Kalau tidak ya sudah, jangan paksa. Kalau ia lanjutkan. Nah jadi jangan pikir saya bisa menikah dengan pernikahan Kristen, hanya karena menjalankan tips-tips tertentu. Makanya doakan supaya gereja di kebaktian kaum muda itu ada kebangunan. Kebangunan orang-orang muda yang cinta Tuhan, yang belajar firman, yang mau tahu kebenaran. Nah ini yang harus ada. Kalau tidak pernikahan Kristen akan selalu kacau. Jadi ini bukan tentang tips, tapi tentang kehidupan Kristen yang serius. Kehidupan bergereja yang didalami dengan sungguh-sungguh, dan kehidupan jadi saksi yang diperjuangkan sungguh-sungguh. Nanti orang yang lakukan ini, anak muda yang lakukan ini terus berjuang, ketemu satu sama lain, akhirnya jadi jatuh cinta dan menikah. Nah itu yang baik. Itu jawaban saya. Pertanyaan ke-14. Poin pertama, apakah saya yang temperamen plegmatis, harus cari pasangan hidup yang beda temperamen dengan saya? Bagaimana jika sudah terlanjur pacaran? Poin kedua, proses mau mengenal pasangan hidup itu saat pacaran atau sebelum pacaran? Karena ada yang bilang saat pacaran lah kita saling membangun. Jadi terima saja kalau lagi kosong. Yang pertama adalah saudara punya teori temperamen bukan sesuatu yang gampang diuji ya. Saya temperamen plegmatis. Selain temperamen itu ada hal-hal lain yang juga menjadi aspek dari personality kita. Kita bukan orang yang terus-menerus plegmatik. Kadang-kadang ada situasi di mana kita menonjolkan karakter trait yang lain lebih utama. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saya tipe A dan kemudian tipe A ini adalah tipe yang cuma A saja. Manusia lebih kompleks dari itu. Maka ya bergaul kemudian pacaran. Nah kalau ditanya mana yang duluan bergaul atau pacaran? Dari bergaul ke pacaran dong. Maksudnya saudara tiba-tiba dekati orang lalu bilang, eh jadi pacar saya ya, mana bisa? Kalau tidak ada relasi awal. Jadi pergaulan menuju pacaran dan dari situ saudara lihat temperamen masing-masing seperti apa. Karena kita tidak bisa hanya bagi empat. Manusia mempunyai kompleksitas yang lebih. Orang ini sangat pendiam dan tenang tapi kalau lagi marah, ngamuknya luar biasa. Nah ini baru ketahuan ketika kita jalin relasi. Jadi tidak ada teori yang mendahului atau yang lebih utama daripada pengalaman dan juga daripada pertemuan langsung dengan manusia. Manusia tidak dikurung oleh teori yang ada. Tapi teori yang ada justru harus terus berkembang berdasarkan pengamatan tentang siapa manusia. Maka yang jauh lebih penting adalah memahami manusia dari sudut pandang Alkitab. Alkitab mengatakan manusia mesti punya karakter-karakter yang rohani, yang suci, yang cinta Tuhan, yang menahan diri, menahan hawa nafsu, yang mempunyai kesabaran yang berlimpah di dalam roh, yang menyala-nyala di dalam kebenaran dan cinta kasih. Hal-hal ini kamu dapat dari Alkitab. Coba baca Alkitab lebih serius tentang apa yang Tuhan katakan tentang manusia dan apa yang Tuhan katakan terjadi pada manusia setelah dosa. Ini membuat kita lebih mungkin mengantisipasi apa yang terjadi. Saya pikir itu yang saya bisa jawab. Ya lanjut. Pertanyaan kelima belas, agak panjang. Saya tidak mendapat izin untuk berpacaran sampai saya lulus kuliah kedokteran. Dua kali pacaran dan saya tidak nyaman karena merasa membohongi orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pacaran dulu sampai selesai kuliah dokter dan dapat izin untuk pacaran. Saat ini sudah lima tahun saya menjadi dokter dan tahun ini melanjutkan pendidikan spesialis. Saya merasa kesulitan mencari pasangan. Beberapa orang sekitar saya bahkan om, tante kadang menyalahkan orang tua saya karena dulu bersikap keras dan disiplin terhadap saya. Orang-orang juga mengatakan saya akan semakin sulit mencari pasangan karena status pendidikan dan pekerjaan saya. Saya sadar bahwa membentuk keluarga Kristen adalah hal prioritas dan penting. Sehingga saya khawatir jika saya ternyata mengabaikan pasangan yang mungkin sudah Tuhan berikan tetapi saya lewati begitu saja. Dalam kotba tadi, pendeta Jimmy mengatakan bahwa hamba Tuhan harus berinisiatif tetapi juga mau ditegur dan dibentuk. Mungkin selama ini saya kurang berinisiatif. Pekerjaan saya juga membuat saya sangat berhati-hati mencari pasangan terutama di zaman yang sudah begitu banyak LGBT. Melihat pasien-pasien yang sakit, penyakit tertentu karena kehidupan seks yang tidak sehat, bahkan yang sudah berkeluarga tetapi memiliki pasangan sesama jenis di luar sana, membuat saya khawatir jika bertemu dengan laki-laki yang demikian. Ketika saya mulai belajar untuk berfokus pada Tuhan dan mencari pengenalan yang benar akan Tuhan, saya merasa penuh. Tapi saya menjadi khawatir jika kepenuhan yang saya rasakan ini sama seperti yang pendeta katakan bahwa saya melepaskan diri dari pengumulan hidup dengan alasan untuk mencari Tuhan, bukan dengan cara menjalin firman dalam kehidupan pergumulan saya yang real di kehidupan nyata. Mohon arahan tentang apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini. Ini ya, saudara jangan berpikir bahwa situasi saudara tidak ideal, karena situasi ideal itu tidak ada. Saudara lihat kisah Yaakub, ini kan yang jadi contoh, Yaakub berada dalam kondisi dia, ideal atau tidak, ya mau dibilang ideal pasti enggak ya. Tapi mau dibilang harusnya situasinya bukan begini, ini situasi yang real, situasinya sudah terjadi seperti ini. Nah maka di dalam Alkitab ditekankan bahwa situasi apapun itu tidak membuat Tuhan gagal untuk membentuk Yaakub dalam situasi ini dan Tuhan bentuk, Leah dalam situasi ini dan Tuhan bentuk. Leah dan Rahel punya papa yang jahat sebenarnya, licik, manipulatif, tetapi ya Tuhan bentuk mereka. Jadi kita semua, saya maupun saudara yang bertanya ataupun siapapun kita, kita ada di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan untuk pertumbuhan kita. Ada banyak aspek yang sebenarnya menarik kita ke bawah, ada yang orang tuanya tidak harmonis, ada yang sudah tidak kenal orang tuanya karena dari awal dibesarkan orang lain, ada yang dibuang tapi ternyata dipelihara oleh orang lain, macam-macam. Ada yang keluarganya baik tapi enggak pernah ngobrol, cuma baik kelihatan dari luar. Ada yang keluarganya sangat cinta uang, ada yang keluarganya ketat bukan main, ada yang keluarganya longgar sekali, ada yang papanya pemabok, ada yang salah satu orang tua selingkuh, macam-macam. Jadi semua dibentuk di dalam kondisi yang di dalam pandangan kita, sangat tidak menguntungkan. Tapi justru disitulah poin dari pengertian yang kita dapat dari kitab suci. Semua orang dibentuk oleh Tuhan di dalam kondisi di mana pembentukan sepertinya sangat sulit. Jadi kalau yang tanya mengatakan, papa mama terlalu keras, mungkin tapi Tuhan kerja juga di dalam konteks ini. Biar yang sudah lewat menjadi konteks yang kita terima sebagai bagian di mana Tuhan bentuk kita. Jangan bandingkan orang lain, wah orang lain diberikan kemandirian, dibebaskan dari muda, saya dikurung sampai sudah tua. Itu orang tuamu yang punya salah bukan kamu. Nah kalau bukan kamu yang salah, jangan tangisi itu dan jangan marah dan jangan benci keadaan. Nikmatilah Tuhan membentuk kamu di dalam situasi tidak menguntungkan ini. Sehingga pada akhirnya kamu akan mengatakan, wah dalam situasi begini pun Tuhan tetap menyatakan bentukannya bagi saya. Nah jadi di dalam kondisimu, biar kamu juga melihat kelimpahan hidup, baik belajar, studi, kerja, mendalami bidangmu dan berelasi dengan wajar. Berelasi dengan banyak teman, kenalan dan nanti di dalam anugerah Tuhan. Kamu boleh minta ke Tuhan untuk hal ini. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Kerinduan punya pasangan yang takut akan Tuhan. Itu kerinduan baik dan harus ada pada setiap orang Kristen. Mendoakan supaya dapat pasangan yang takut Tuhan, wajib didoakan oleh pemuda Kristen. Kalau gak pernah doakan ini, berarti engkau tidak peduli pasanganmu seperti apa. Dan kalau sudah doakan, belajar tenang di hadapan Tuhan. Belajar untuk beriman dalam jalannya Tuhan. Dan tetap jalankan apa yang mungkin. Saudara berelasi, saudara bergaul, saudara punya sifat mungkin lebih berani atau lebih tertutup atau apapun. Tapi tetap berusaha untuk jangkau orang lain. Kenal orang, membatasi diri kalau memang tidak pantas untuk melanjutkan ke dalam keadaan yang lebih intim. Atau berusaha untuk mendekat dan juga menjadi lebih akrab jika ada orang yang dipikir tepat. Hal-hal ini berjalan natural. Biar Tuhan yang kirimkan hari-hari di depan yang engkau akan jalankan. Dan minta kekuatan dari Tuhan untuk jalani dengan hikmat. Kira-kira begitu. Pertanyaan ke-16. Dalam kekristenan, bagaimana menjawab pertanyaan? Inisiatif adalah dari pria, bukan wanita. Maka perempuan menjadi pasif dan hanya bisa menunggu? Atau perempuan bisa berinisiatif untuk terbuka mengenai perasaannya kepada pria terlebih dahulu? Ya tadi sudah dijawab sedikit ya tentang hal ini. Seorang perempuan menyukai lawan jenisnya itu pasti terjadi. Dan mungkin lawan jenisnya tidak mempunyai interest yang terlalu besar kepada dia. Lalu bagaimana masa dia mendekat dan mengatakan, Eh saya ajak kamu ngopi bareng yuk. Kan itu tidak lazim. Lalu yang lazim itu bagaimana? Nah yang lazim adalah tetap bisa ada pendekatan di dalam berbicara, Di dalam cara yang tetap menunjukkan kewajaran bagi seorang perempuan. Jangan jadi dominan. Itu yang ditekankan. Jadi Alkitab mengajar perempuan untuk mengizinkan laki-laki memimpin. Sorry, mungkin kata mengizinkan tidak tepat ya. Perempuan menjadi partner atau menjadi teman bagi laki-laki untuk dia berani tampil sebagai pemimpin, Sebagai kepala yang berani ambil kesulitan, tanggung jawab, dan mengambil hal yang berat untuk dijalani sebagai seorang kepala. Ini tugas laki-laki. Lalu perempuan bagaimana? Perempuan tetap bisa berinisiatif, tapi tidak dengan cara yang dominan. Memberikan perhatian, memberikan interest, kemudian mengalami kesenangan bicara dengan orang. Ini bisa dialami. Seorang bisa berbicara sebagai teman dengan akrab dengan orang lain, Lalu menanti apakah ada respons yang sama dimiliki oleh orang lain itu atau tidak. Memang kadang-kadang kelihatan seperti kurang menguntungkan. Wah perempuan kalau tidak ambil inisiatif susah dapat pasangan, nanti tidak ada yang mendekati. Lalu kalau tidak menikah bagaimana? Saudara serahkan pengaturan itu ke Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjalankan bagian yang jadi tanggung jawab kita di dalam relasi dan pergaulan. Maka sebenarnya kalau saudara mau tanya, gimana bisa dapat teman hidup? Bagaimana mendekati? Biasakan diri dulu bergaul. Biasakan diri untuk memperhatikan orang. Apakah seorang perempuan dilarang untuk memperhatikan laki-laki? Tentu tidak di dalam batas yang wajar. Jangan jadi orang yang mendesak dengan terlalu besar. Jangan jadi orang yang terobsesi sehingga seolah-olah tidak bisa tenang kalau tidak memiliki orang itu. Ini mengganggu relasi dan membuat orang jadi enggan untuk mendekat dan menyatakan keseriusan untuk berelasi. Jadi ada cara dimana kita bisa mengekspresikan pertemanan dan manfaatkan aja itu. Tuhan ingin kita bergaul, mempunyai sahabat, mempunyai teman dan nikmati mempunyai teman. Sampai akhirnya ada orang yang engkau sukai dan yang dalam anugerah Tuhan juga akhirnya menyukai balik. Jadi kira-kira seperti itu, bukan berarti gak bisa berinisiatif, tapi jangan jadi dominan. Karena begitu perempuan jadi dominan, laki-laki yang baik itu akan sedikit kesulitan untuk maju dan merasa nyaman. Itu yang biasanya terjadi. Pertanyaan ke-17, kalau sekarang saya langsung to the point bertujuan untuk pengejaran obsesif pada kendak Tuhan langsung, apa mungkin ini sebuah shortcut untuk tidak perlu melalui pengejaran obsesif atau kompensasional yang salah? Misalnya pasangan, kekayaan, pekerjaan ideal, dan lain-lain? Saya gak ngerti ini maksudnya apa ya? Ada hermenetikanya gak? Saya langsung, coba tampilkan. Saya langsung menunjukkan to the point bertujuan untuk pengejaran obsesif pada kendak Tuhan langsung. Apa ya? Apa mungkin ini sebuah shortcut untuk tidak perlu melalui pengejaran? Pengejaran obsesif itu berarti saudara mencari cinta kasih untuk kompensasi, itu yang dibahas ya. Jadi gini, saudara hidupnya kosong, lalu saudara pikir kalau punya pacar akan penuh. Aduh saya sudah gagal ini itu, nah kalau saya punya pacar semuanya akan diperbaiki. Jadi kita terobsesi, kita mencintai pacar lebih dari yang seharusnya. Kenapa lebih dari yang seharusnya? Karena dialah seluruh hidup saya, itu gak benar. Pacarmu bukan seluruh hidupmu, Tuhan yang seluruh hidupmu. Dia seluruh hidup saya, kalau dia gak mau sama saya, saya mati, gak rasa mau hidup. Nah itu salah, itu namanya obsesif. Terobsesi secara berlebihan. Nah kenapa bisa ada obsesi? Karena engkau mendambakan juru selamat, tapi engkau meletakkannya pada pacar. Lalu gak bisa, pacarmu bukan juru selamat. Nah itu yang jadi obsesi. Tapi apa berarti kalau saya menyukai seseorang, sukanya stabil dan tidak ada gejolak, tidak ada kegalauan, tidak ada kekosongan kalau ada penolakan. Tetap ada. Terus gimana supaya gak begitu? Kalau kita lihat di dalam kisah Yaakub, Tuhan lah yang bertindak untuk mengubah. Kita tidak bisa mengubah perasaan kita, tapi kita bisa mengubah tindakan kita. Ini prinsip yang saya sering tekankan. Saudara bisa bertindak baik, bisa bertindak buruk. Orang terobsesi dengan orang lain tetap bisa bertindak baik jika dia melakukan apa yang pantas. Ada anak muda datang ke saya dan mengatakan, saya sangat hancur hati. Karena ditolak oleh satu orang, lalu hidup saya sepertinya jadi kacau sekali. Saya rasa, saya sangat terobsesi sama perempuan itu. Saya rasa cinta kasih saya terlalu berlebihan kepada dia. Sekarang dia gak ada, sekarang dia tolak saya dan hidup saya hancur. Saya tahu ini gak benar, tapi gimana jalaninya? Saya cuma nasihati dia, jalankan aja hari-harimu dengan pantas. Tapi gimana ngatasi perasaan ini? Gak bisa. Tunggu harinya, tunggu waktunya. Pelan-pelan perasaanmu akan diperbaiki. Tapi gak ada tips untuk menghilangkan secara langsung. Terus gimana dong? Ya hiduplah di dalam keadaan hati seperti itu. Hatimu tidak tenang, tapi engkau tetap punya tanggung jawab untuk dikerjakan. Saudara akan gagal kalau kekacauan hati membuat saudara tidak menjalankan tanggung jawab. Saya gak mau masuk kuliah, saya gak peduli ujian, saya gak peduli semester ini kacau. Karena saya lagi patah hati. Nah itu salah. Belajar dong hidup baik, hidup bertanggung jawab, bahkan di tengah patah hati. Ini cara Tuhan membentuk kita. Jadi itu yang saya tekankan ya. Saudara tidak bisa menghindari perasaan apapun, tetapi waktu yang akan membuat saudara terbentuk. Bagaimana supaya bisa dibentuk di dalam waktu? Jalani waktumu dengan tanggung jawab di dalam kondisi perasaan hati seperti apapun. Ini memang nasihat tidak mudah. Tapi coba jalani. Saudara tetap konsentrasi dalam pekerjaan, dalam studi, meskipun di tengah kekacauan karena ditolak. Nah kira-kira begitu ya. Pertanyaan ke 18. Bagaimana supaya kita dapat menemukan jodoh yang sesuai dengan kendak Tuhan? Terkadang saya secara pribadi bingung di mana yang Tuhan telah tetapkan untuk saya. Banyak cowok yang mau melamar saya, tapi semua terhalang. Dan banyak laki-laki yang mau mendekati saya, tapi semua tidak pasti. Jadi seperti apakah jodoh yang tepat yang disediakan Tuhan untuk kita? Ya nggak tahu ya. Saudara jalani hidup bergaul saja dan melihat bagaimana Tuhan membukakan relasi-relasi dengan lawan jenis yang mungkin bisa digumulkan untuk dilanjutkan. Ya ada kalanya semua relasi yang awal seperti terhambat dan saudara tidak jadi berhenti untuk melakukan apa yang memang jadi bagian hidup Kristen kita kan. Dan bersekutu, bergaul, mempunyai teman, belajar mengasihi, belajar memperhatikan, dan di dalam anugerah Tuhan bertemu dengan orang yang mungkin dijadikan pasangan hidup, digumulkan, didoakan, dan di dalam anugerah Tuhan diberikan untukmu. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mencegah atau mengatur waktu Tuhan, tapi kita bisa melakukan tanggung jawab kita. Ketetapan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab kita, ya jadi jalankan tanggung jawab kita dan biar apa yang Tuhan tetapkan dia yang atur. Tapi bukan berarti kita pasif di dalam menjalankan relasi kita. Jadi ya lanjutkan relasi, bagaimana bergaul baik, bagaimana sopan, bagaimana mempunyai pembatasan yang pantas ketika bergaul dengan orang, sampai akhirnya Tuhan bukakan ada orang yang lebih cocok dan bisa digumulkan. Oke berikut. Pertanyaan terakhir, saya sedikit bingung dengan pernyataan. Sudah tahu ada yang salah, tetapi hati terlalu terobsesi dan tidak bisa melawannya tidak apa-apa. Tuhan akan memakai tindakan itu untuk mendidik dan membentuk seperti cerita Yaakub. Itu yang saya tangkap, tolong koreksi jika salah. Apakah ini membenarkan tindakan menuruti hawa nafsu, atau ada aspek lain yang perlu di-highlight supaya tidak salah paham? Yang tidak membenarkan, cuma mengatakan realita. Alkitab itu realistis, sedangkan kita suka berteori. Oh kalau jadi orang Kristen tidak boleh begini, ya memang tidak boleh, tapi faktanya semua lakukan loh. Maksudnya bukan semua lah, tapi orang tidak bisa menjalankan apa yang dia sendiri pikir ideal. Saya pikir ya kalau orang Kristen itu mesti gini-gini-gini, memang kamu bisa jalankan? Gak bisa. Kita punya perasaan, lalu kita dikuasai perasaan, tapi dikatakan, oh kamu mesti lebih cinta Tuhan dari yang lain. Ya kalau saya sudah jatuh cinta sama orang, itu akan mengganggu saya pastinya. Pastinya saya akan prioritaskan orang itu, dan mungkin, mungkin bahkan Tuhan jadi seperti dilupakan oleh saya. Ini fakta, Tuhan bekerja di dalam fakta hidup orang-orang. Maka yang saya mau tekankan adalah, Tuhan koreksi kita di tengah-tengah keadaan kita sendiri tidak bisa koreksi diri. Nah kalau ini jadi alasan puji Tuhan, jadi saya boleh hidup seenaknya. Saya akan jawab dengan mengatakan, memang kalau kamu sudah tahu hidup yang benar, kamu bisa jalankan? Oh bisa, saya bisa berjuang di situ, bagus kalau bisa. Tapi akan ada saat di mana perasaan hatimu sangat kuat, sehingga kamu jadi orang yang tidak lagi sanggup jalankan idealmu sendiri. Nah kalau ini terjadi bagaimana? Nah yang saya mau katakan adalah, di dalam Alkitab Tuhan membentuk orang di dalam kesalahan melangkah. Di dalam kondisi tidak tepat, di dalam kondisi tidak real. Ini memberi hiburan bagi kita, tidak satu pun dari kita, yang hidupnya sebaik yang kita mau. Kalau saudara bilang, ah Pak hidup saya lebih baik dari yang saya mau, itu pasti salah. Kemauanmu terlalu rendah. Kita ingin kita tidak berdosa, tapi enggak bisa. Kita ingin kita mengambil keputusan bijak setiap saat, tapi enggak bisa. Justru itu keindahannya, Tuhan tetap bekerja anyway, di dalam kesalahan-kesalahan kita. Apakah ini melegitimasi untuk bersalah? Ya kalau saudara merasa ini jadi legitimasi untuk bersalah, saudara yang dihukum Tuhan karena salah mengerti kotbah. Makanya di sini bagus ditanyakan, apakah ini salah? Kalau dijadikan alasan, salah. Tapi kalau saudara melihat kotbah ini real, memang benar Pak. Saya juga tahu saya harusnya melakukan apa, tapi saya enggak lakukan. Kadang-kadang hati saya lebih kuat. Sehingga rasio dan pengetahuan tentang apa yang rohani dilabah semua, dilabrak, diterabah semua. Nah ini bisa terjadi. Dan hidup Yaakub seperti itu. Dan dia dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang inisiatif membentuk dia di dalam keadaan salah sekalipun. Jadi saudara kita enggak mau hidup salah, tapi kadang-kadang kita jatuh di dalam keadaan itu. Apakah ini berarti Tuhan tidak bentuk kita, dia tetap bentuk. Tapi jangan pikir pembentukannya lunak, pembentukannya keras. Ingat ketika Yaakub tanya ke Leah, Leah kamu kenapa enggak ngomong? Malam-malam ketika kita akan bersetubuh, saya panggil nama Rahel dan kamu nyaut. Kenapa enggak bilang, saya bukan Rahel, saya Leah. Nah ini menurut tafsiran Yahudi ya, menurut legenda mereka Leah ngomong begini. Yaakub, dulu Isak juga tanya apakah engkau Esau? Dan kamu jawab, iya. Sekarang kamu tanya saya apakah engkau Rahel? Dan saya jawab, iya. Saya salah kayak kamu dulu salah. Jadi kesalahan dulu mengejar balik. Nah ini cara Tuhan bentuk kita. Jadi saudara, jalankan hidup dengan cara yang baik. Tapi saudara terpleset dan saudara bingung gimana ini ya. Nah ayat-ayat Alkitab ini mengatakan Tuhan akan membentuk kamu juga dari situ. Membentuk bukan berarti enggak mendisiplin ya. Jadi ya, jalani aja hidupmu dan biar Tuhan disiplin dan Tuhan bentuk di dalam anugerahnya. Itulah yang menyenangkan. Tuhan tidak lepas kita di dalam pengudusan. Tetapi ya saudara, hikmat Tuhan tanggung jawab kita sesuatu yang harus kita gumulkan. Gimana ngerti hikmat? Gimana ngerti firman? Gimana tahu apa yang pantas dan tidak? Maka itu sebabnya saudara dan saya perlu mempunyai kerangka pikir yang tepat dan mempunyai perasaan tanggung jawab jalan hidup di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu.